hai oke guys ini kita lagi ada pasien pasiennya sepertinya ada apa kotornya CPU yang ada tuh lihat debu-debunya enggak 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 sedikit guys ya ini apalagi di dalam sini nih Nah ini gimana caranya membersihkannya ini caranya adalah kita harus bersihkan kita artikel bersihkan ini dengan kuas atau kompresor ini akan lebih bagus lagi kalau pakai kompresor tembak gitu untuk membersihkan komputer atau CPU yang ada setelah kita pakai kurang lebih tiga sampai ya setahun atau dua tahun hanya di rumahnya harus dibersihkan kurang lebih seperti ini ini dibersihkan semuanya ya ini kalau mau lihat kita lihat di videonya berikutnya ya oke guys Oke ini boleh kita copot kalau mau ini bisa kita copot kita bersihkan Hai pertama kita copot dulu kabel datanya Oke setelah itu kita copot habisnya hai 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 ini 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 ya kita pergunakan kuas hai 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 saya pakai kompresor kompresor alami Hai Oke, ini juga Oke, setelah selesai Ini kita simpan 320GB 320GB Yang satu lagi Habis kita copot Jangan lupa baunya Kita hati dah dulu Habis kita copot Oke, bau Ini lebih serem lagi nih Lihat ya guys Serem banget Seremnya apa? Wah, debunya guys Tuh, lihat Tuh, itu debunya Sampai kayak begini Ini tebal Oke Kita copot Bebunya Kita Sampai Kita Sampai 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 Bicara Bicara oke beda kan sekarang udah lebih bersih kemudian yang bagian sini guys dalemnya kita rapihkan dulu simpen dalamnya seperti ini siap guys copot dulu aja Oke ini tuh liat nih Aduh gila guys setelah parah nih ngerti isi-isinya nih nih kelihatan dalemannya uh abel banget ini kayak habis dari gunung makanan kotor banget nih eh ini nih yang bikin besoknya ya udah punya ampun guys thank you bangles wooo Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah menonton Terima kasih telah menonton Dia eko laut Terima kasih telah menonton Sekarang sudah bersih Sudah rapi Harus kita oke Tinggal kita pasang kembali Kemudian kita check Oke Thank you Oke jadi guys Seperti itu kita modal Bank Kemudian kita kuas Kuas bersih gitu kan Kuas bekas atau kuas baru Itu kita sudah bersihkan Computer PC Ini PC Ini sudah kita bersihkan Kemudian kita sudah semangat kembali Ininya diperbaiki Ini dirapikan Sudah dibersihkan Kemudian dirapikan kembali Dan jangan lupa Di baut Ini sudah kita baut Semangat sudah dibersihkan Tinggal kita tes Nanti hasilnya sepertinya apa Oke Jangan lupa di like Share Dan subscribe Kalau memang video ini bermanfaat Jangan lupa Jempol Oke terima kasih Bye Jangan lupa like